Jens Halimar langsung turun tangan begitu mengetahui Vanessa Angel tersangkut kasus prostitusi online. Ia menyiapkan pengacara dan mendatangi langsung Polda Jawa Timur untuk menemui Vanessa. Namun, Jen mengungkapkan kekecewa di fitur Instagram Story. Ia menuliskan ada anggapan bahwa tindakannya tersebut hanya untuk mencari popularitas. Padahal, menurutnya, perbuatannya didasari rasa tulus dan ikhlas, setelah semua sudah dilakukan seperti kemauannya, lalu tiba-tiba diputar balikan seolah-olah kita yang mencari panggung. Saya hanya bisa astagfirullahaladzim, tulis Jen. Meski begitu, Jens Halimar tetap memberikan dukungan kepada Vanessa Angel. Saya akan selalu mendoakan yang terbaik dari yang paling baik untukmu, dan semoga ke depannya kamu menjadi lebih dewasa dari sebelumnya, tulisnya. Ketika dikonfirmasi, manajer Vanessa, Lydia menyebut tidak ada masalah terkait hubungan Jen dan Vanessa. Menurut dia, perempuan berusia 27 tahun itu sama sekali tak berniat mendepak Jen begitu saja. Tidak ada masalah sama sekali Vanessa, tidak pernah mengecilkan hati Jen, kata manajer Vanessa, Lydia saat dihubungi kumparan, Rabu 9 Januari. Lewat pihak manajemen, Vanessa dan keluarga juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Jen. Sebab, perempuan berusia 38 tahun itu, telah memberikan dukungan kepada Vanessa, kalah diterpah masalah. Dukungan yang diberikan Jen tidak akan dilupakan oleh Vanessa. Dia, Jen, tetap sahabat Vanessa. Di garda terdepan lho dia? Ucap Lydia di sisi lain, Lydia mengungkapkan mengenai kondisi Vanessa andel saat ini. Pemain sinetron, Cinta Intan, tersebut rupanya pengah jatuh sakit, Vanessa sekarang baik, cuma demam ya. Namanya juga cok, ya, tutup Lydia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!